Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marhaban, ahlan wasahlan Jumpa lagi bareng saya, Ida Venturer Apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja Seperti biasa di video kali ini Insya Allah saya akan memberikan informasi-informasi terbaru Tentunya seputar Arab Saudi dan juga Indonesia Dan juga seputar TKI Baik sahabat-sahabat bencur Sebelum lanjut ke video ini Saya mohon dukungannya dengan cara like dan subscribe Dan juga share ke sosial media kalian Supaya teman-teman yang lain juga tahu Seperti informasi terbaru Tentunya Arab Saudi dan juga Indonesia Alhamdulillah hari ini saya terhubung Dengan salah satu Ustadz Yang Alhamdulillah kemarin sudah Melakukan penerbangan dari Arab Saudi Ke Indonesia dan sekarang sudah sampai di Indonesia Kalau begitu kita sapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar? Semoga sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah alasalaman nih sudah sampai di Indonesia Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih banyak-banyak Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Ustadz yang pertama yang ingin saya bahas di video kali ini Yaitu tentang beberapa peraturan untuk penerbangan saat ini Termasuk pas sampai ke Indonesia Pastinya ada beberapa peraturan-peraturan terbaru yang Tidak seperti biasanya mungkin ya Tapi sebelum ke sana saya ingin tahu dulu Ustadz Kenapa memilih pulang Dan bahkan barang temannya tiga orang Ya Masya Allah Yang pertama Ustadz Kenapa saya memilih untuk pulang Yang pertama Karena kangen orang tua Masya Allah Kangen sama orang tua gitu Kemudian kangen sama istri dan anak Masya Allah Kangen keluarga lah di tanah air gitu Maksudnya itu yang pertama Ustadz Yang kedua gitu Yang kedua Mungkin sudah cukup lama kita tunggu Apa Tinggalkan keluarga di tanah air gitu Lebih lah 6-7 tahun gitu kan Belum pulang sama sekali gitu kan Hati ini sudah Rindu Rindu banget dengan keluarga Pastinya Ibu Kemudian Istri anak gitu maksudnya Alhamdulillah Alhamdulillah Kemudian Yang kedua Masya Allah Setelah Luton di Arab Saudi Masya Allah Kita gak bisa kerja Gak ada kerjaan gitu kan Akhirnya Kita memilih lah Untuk Pulang ke Indonesia Sementara Insya Allah Nanti insya Allah Kita akan balik lagi ke Saudi Insya Allah Ustadz Insya Allah ya Karena mungkin Propisi Ustadz sendiri Sebagai apa di Arab Saudi Sebelumnya Masya Allah Saya Membantu Jemaah Umroh Masya Allah Muntawif lah istilahnya Seperti Ustadz Dan pastinya saya mengerti Dengan keadaan seperti ini Melihat Sudah setahun lebih Mungkin Ya tidak ada jemaah Atau tidak diperbolehkan Jemaah Haji Atau Umroh dari Indonesia Sampai saat ini ya Ya Oleh karena itu Ya ya betul Ya oleh karena itu Gak ada profesi lagi Gak ada profesi Ustadz Jadi kita Di rumah Haji Gitu kan Ya ya Di rumah Haji yang gak ada kerja Gitu Masya Allah Kalau begini Kita gak ada kerja Ya kita pulang aja dulu Masya Allah Dan Alhamdulillah Sekarang Alhamdulillah 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 Udah sampai di Indonesia Kalau gak salah kemarin Dengan bantuan Mas Agil ya Alhamdulillah Alhamdulillah Ustadz Masya Allah Saya sangat bersyukur banget Ustadz Ada Sahabat-sahabat Dan bertambah keluarga juga Ini Ustadz Yang bisa membantu kami Untuk Bisa Sabar Dengan mudah Insya Allah Dan cepat gitu Masya Allah Cepat ya kemarin Cuma hampir seminggu Jadi Jadi saya Sarankan lah Untuk Teman-teman Sahabat-sahabat Ya Yang ingin Pulang Insya Allah Ke Indonesia Gitu kan Kalau mau mudah Cepat Mudah Insya Allah Aman Nah Boleh Insya Allah Hubungi Sahabat-sahabat Keluarga Keluarga Yang di Saudi Arabia Termasuk Ustadz Agil Insya Allah Dan Ustadz-ustad lainnya Insya Allah Insya Allah Pokoknya kami Insya Allah Bagi kalian yang Berstatus Punya dokumen Atau tidak Yang ilegal Ataupun yang resmi Silahkan Yang mau pulang Sekali lagi bisa Melalui kami Insya Allah Baik Ustad Kita kembali Ke tema Beberapa peraturan Di Arab Saudi Kemarin Alhamdulillah Setelah tiba Di bandara Di Indonesia Apa saja sih Yang diharuskan Apa ya Yang disarankan oleh Beberapa petugas Di bandara Indonesia Jadi kemarin Alhamdulillah Kami itu Sampai di bandara Soekarno Hatta Di Cengkaring Kalau tidak Kalau tidak Sebenarnya Kalau tidak Jumlah 14 14 14 45 Kalau tidak Salah Kurang lebihnya Gitu Nah Setelah itu Kami keluar dari bandara ada petugas-petugas disana yang menyambut kita, kemudian membagikan yaitu waragah atau kertas, semacam ini itu kertas apa, Busev? kesehatan boleh dibaca, karena disini terlihat terbalik iya, iya, iya jadi ini, ada kelihatan iya, tapi terbalik ya, karena kamera depan jadi apa ini, pemeriksaan kesehatan saya pakai kamera depan, insya Allah nah, ini oke, boleh, oh iya, hasil pemeriksaan kesehatan health explainer itu tanda bukti kesehatan ya, bahwa kita sehat iya, ini disuruh data kemarin, pas sampai di bandara dan juga kita harus ada surat vaksin, nah, ini dia surat vaksin ini surat vaksin saya dari Saudi disana apakah itu harus berupa kertas juga atau aplikasi dan juga ada juga aplikasi itu, aplikasi yang mana, coba lihat ada ada aplikasi yang mana, gini ehak nah, ini ada ya, aplikasi yang ini ehak oh, ehak itu juga harus ah, harus harus itu dan tawakannya gimana? nah, itu yang di kalau tawakannya enggak di apa enggak dimintain pas baru keluar itu langsung ditanyain itu ada surat sudah dipaksin atau belum katanya gitu kan dipaksin atau belum kemudian saya bilang sudah gitu ada surat vaksinnya gitu yang bilang yaudah saya kasih surat vaksinnya ya habis itu dia dikasih yang kertas apa sih namanya yang tadi ini yang ini yang hasil pemeriksaan ini disuruh tulis habis itu langsung dipanggil ke kontor ada kontor-kontor di depan di sana ya kontor-kontor itu kita kasihlah semuanya itu paspor apa tiket dan warga-warga lainnya terus ditanya di situ berapa lama di Saudi kadanya sekian lama gitu kerjanya apa gitu kan ya saya kasih tahu lah kerja-kerja ini gitu kemudian ada igamah enggak kadanya gitu saya enggak ada igamah terus dulu masuk di mana gitu saya dulu masuk umrah gitu yang ada igamah enggak apa-apa kasih lihat aja igamah kalau ada akhirnya di situ langsung di stempel gitu kan di stempel sama orang kesehatan di situ yang di apa bandara itu di stempel akhirnya langsung dibawa ke keluar untuk menuju petugas-petugas Wisma untuk dibawa ke Wisma Karantina gitu kemudian di sana ada pilihan di sana ada yang mau ke hotel atau karantina gitu jadi karantina ini Ustaz harus 8 hari dia katanya gitu harus 8 hari oke kemudian saya memilih saya mau di hotel saya memilih di hotel kalau hotel ini bayar sendirilah bayar sendirilah oke Ustaz sebelum kesana enggak enggak kayak di Wisma enggak kayak di Wisma kalau Wisma kan gratis gitu maaf Ustaz sebelum kesana saya mau oke sebelum kesana saya potong dulu berarti tadi di saat sampai bandara itu tidak ribet juga ya yang pasti kalau sudah dipaksin tinggal ditulis sudah dipaksin kalau belum ditulis belum dipaksin itu aja iya Ustaz jadi jadi intinya dari Arab Saudi tetap bisa terbang meskipun belum dipaksin atau sudah dipaksin ya iya nanti sampai disini nanti kalau memangnya belum dipaksin mungkin nanti akan dipaksin disini akan dipaksin saat karantina ya oke Ustaz kembali lagi tadi kan Ustaz memilih untuk karantina di hotel nah saya juga ingin kepoin karena kebanyakan para TKI memilih di Wisma Atlet yang mana Wisma Atlet tentunya fasilitas itu semua ditanggung oleh pemerintah nah bagaimana dengan di hotel tadi kan berabayar sendiri seperti apa sih biayanya berapa dan fasilitasnya seperti apa Alhamdulillah Alhamdulillah ya biasalah Ustaz kalau hotel ini kan kembali ke pribadi kita untuk mengambil kenyamanan atau ya pokoknya yang ke hotel ini Masya Allah tahu sendiri hotel baik lah gitu pelayaran juga baik Alhamdulillah kalau bayarnya itu pribadi Ustaz kira-kira habis berapa 8 hari nanti ada pilih-pilihannya nanti kalau mau bayar gitu kalau hotel yang ini segini hotel segini segini kayak gitu lah Ustaz Ustaz sendiri pilih yang mana nih pilih yang high yang medium atau yang kita yang biasa-biasa aja Masya Allah di hotel apa dan daerah mana itu di Cengkaring di hotel Royal Talam Masya Allah boleh dong diperlihatkan pakai kamera belakang untuk fasilitas hotel yang didapat karena ini jarang banget loh biasanya saya review orang-orang yang mungkin oh Insya Allah Nah ini kita sekarang lagi di anterin makanan Oh itu itu udah termasuk paket itu udah termasuk sama makanan yang ini kita order sendiri Ustaz jadi disini kalau mau menu-menu lain gitu Ustaz ada nasi goreng ada bibakso Masya Allah Mantap banget Ustaz banyak duit juga ya teman-teman asir-asir ya Masya Allah Nah itu kita order disini kalau mau pilih-pilih makanan yang lain boleh di order Masya Allah jadi Alhamdulillah makanannya enak-enak sesuai itu wow aduh itu di order apa udah berikut paket jus ini jus jeruk saya order wow kalau yang berikut paket nih yang minuman yang seperti ini gitu kalau melihat itu apa ini serapan serapan pagi ini serapan pagi dengan roti Ustaz Insya Allah Insya Allah Aduh benar-benar jadi sultan ini kayaknya kalau melihat dari sini kalau dilihat dari sini kayaknya Ustaz sukses ya di Arab Saudi Alhamdulillah Alhamdulillah Insya Allah gitu dari mulai memilih karantina di hotel dari membeli makanan-makanan yang selain menu dari paket atau Alhamdulillah 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 yang pasti hotelnya nyaman ya disitu dan itu hotel yang sudah Alhamdulillah nyaman jadi kita masuk ini gak dikasih keluar-keluar Ustaz dijagain di depan sama polisi sama tentara oh gitu karena memang hotelnya khusus untuk karantina ini di depan di depan pintu kita ini gak bisa keluar-keluar kemana-mana baru keluar sebentar aja menengok-tengok kemana ada baru saya bantu langsung jadi gak boleh keluyuran keliling Jakarta gak bisa keluyuran gak bisa keluyuran Ustaz jadi makanan-makanan kalau kita mau menu-menu yang lain harus dari hotel gak boleh dari luar oke dan nanti ini kan rencananya berarti 8 hari ya selama 8 hari itu dilakukan 2 kali tes web betul oke kemarin kita sampai-sampai di hotel kita langsung di swipe oh langsung di swipe dan rencana hari keberapa nanti di swipe kembali itu belum dikasih tahu sama petugas hotel insyaallah nanti akan dikasih tahu insyaallah dan disana juga banyak orang-orang yang orang lain yang sedang melakukan karantina juga iya banyak Ustaz banyak banget yang di karantina orang lain disini aha oke oke Ustaz aduh ini sangat menarik sekali sih karantina di hotel dengan berabaya yang lumayan yang ingin saya tahu juga Ustaz sekarang tujuannya kemana nih setelah karantina nanti tujuan ini langsung saya pulang ke kampung halaman tercinta di Lombok Tengah tak berpelah di Lombok Tengah kampung 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 saya asalnya di Lombok Tengah tercinta dekat bandara internasional insyaallah jadi rencana kesana dan sudah memesan tiket dari Jakarta ke Lombok atau gimana ya insyaallah nanti kalau udah selesai karantin mungkin satu hari tidak selesai itu nanti saya langsung untuk pesalah tiketnya dari Jakarta ke Lombok dan gimana katanya nanti nanti di bandara baru disuruh kita beli tiket disitu dan katanya gimana kata dari petugas petugas karantina disana apakah mudah untuk pembelian perjalanan melakukan perjalanan dari Jakarta ke Lombok gimana dari petugas karantina disana apakah mudah untuk melakukan perjalanan dari Jakarta ke Lombok setelah karantina insyaallah mudah ya alhamdulillah mudah nanti pihak kota akan ngantir ke bandara nanti disana kalau mau beli tiket langsung beli tiket langsung kerbang langsung ke Lombok insyaallah oke terima kasih udah sharing seputar perjalanan terbang dari ke Indonesia dan melihat fasilitas karantina yang didapat juga dari mulai menu makanan dan juga fasilitas di Jakarta di Jakarta alhamdulillah selamat menikmati selamat menikmati